Rabu pagi secara serentak 57 desa dalam Kabupaten Sarolangun melaksanakan pemilihan kepala desa. Pemerintah Kabupaten Sarolangun membagi dua tim dalam memantau pelaksanaan Pilkades Serentak 2022. Sekda Sarolangun berharap Pilkades ini dapat berjalan dengan lancar dan kepada kepala desa yang terpilih dapat sesuai harapan warga desa setempat. Endang Abdul Nasser beserta Forkopimda lainnya melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkades Serentak untuk wilayah Sarolangun dan Batin Delapan. Dijelaskan Sekda Sarolangun, pelaksanaan Pilkades masih berjalan lancar tanpa hambatan. Pelaksanaan Pilkades yang diselenggarakan Serentak di Kabupaten Sarolangun sebanyak 57 desa dalam Kabupaten Sarolangun dan diharapkan dapat berjalan baik dan lancar tanpa hambatan. Serta nantinya kepala desa yang terpilih benar-benar pilihan warga desa masing-masing yang mampu mengayomi masyarakatnya. Alhamdulillah kita hari ini memantau seluruh pemilihan dua desa, sebanyak 57 desa. Tadi Pak PJ Bupati sudah berbicara dengan dirbicara diberikan teman dageri di salah satu sampel yaitu desa Lubuk Sayak, percamatan Pelawan Singkut. Dan kami dibagi dua, jadi Pak PJ dan Muspida ke wilayah Singkut. Jadi saya bersama Staf Ali dan tim yang lain di wilayah Batin Lapan. Jadi ini baru pertama kami lihat, Alhamdulillah tadi berjalan aman, sukses dan lancar. Jadi laporan Pak dan Rame langsung aman dan kondisif. Sementara di desa Bernai dalam pantauan di lapangan, terdapat empat TPS yang jumlah mata pilih sebanyak 2.218 mata pilih. Masing-masing TPS terdapat 500 lebih mata pilih. Matapilih itu 2.218. Dari dari empat TPS. Empat TPS, satu TPS kira-kira berapa Pak? Satu TPS itu matapilih 500, yang TPS 1, 566, TPS 2, 543, TPS 3, 570, TPS 4, 533. Pelaksanaan pilkades yang diselenggarakan di desa Bernai terpantau berjalan lancar, walaupun terdapat beberapa hambatan di TPS 4 mengenai pemilih yang sedang sakit dan juga penambahan waktu pemilih, namun dapat diatasi dengan baik.